Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali terkait perkembangan terbaru covid-19 di Indonesia karena beberapa pekan ini kita tidak pernah membahas covid-19 ada hal yang terbaru teman-teman terkait perkembangan covid-19 ini karena angkanya terus melonjak jadi hari demi hari perkembangan virus corona semakin banyak tetapi ada hal yang baru teman-teman di wilayah tulanggung ini ada sesuatu yang unik jadi angka bertambahnya orang yang terkena covid-19 meningkat ternyata ini disebabkan salah satunya alatnya yang rusak jadi alat rusak kemudian dipakai tes swab ternyata ini banyak yang positif-positif-positif ternyata usut punya usut alatnya ini rusak nah itu teman-teman yang akan kita bahas namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai perkembangan virus corona ini sebenarnya semakin hari kita melihat ada tambahan-tambahan baru ada kasus-kasus baru yang sebenarnya kita tidak menginginkan bagaimana dengan konsep new normal itu akan bisa diwujudkan kalau setiap hari akan bertambah terus jumlah orang yang terkonfirmasi atau kasus baru virus corona kalau kita lihat teman-teman di media online di kompas ini yang terkonfirmasi ini sudah mencapai angka 43.803 43.803 orang ada tambahan yaitu 1.041 kasus ada tambahan kasus baru teman-teman jadi angkanya cukup tinggi ini yang dirawat ada 24.081 yang meninggal 2.373 dan yang sembuh 17.349 jadi angka yang sembuh ini sebenarnya cukup besar daripada angka yang meninggal dunia kalau kita lihat teman-teman kenapa banyak kasus virus corona ini yang meninggal beberapa pendapat dari para ahli mengatakan ternyata selain ada virus corona ternyata ada penyakit-penyakit lain yang ada di tubuh seseorang itu misalkan ada jantung ginjal paru-paru ini yang mengakibatkan beliau yang terkena covid ini bisa jadi meninggal tetapi kalau kita tidak punya penyakit-penyakit tambahan seperti itu saya pikir virus corona yang masuk dalam tubuh seseorang kalau imunnya itu kuat maka dia akan terbebas dari virus corona tersebut artinya tidak sakit karena virus corona dia akan sembuh dengan sendirinya kalau imunitasnya ini cukup kuat karena itu saran dari pemerintah ini memang mesti harus kita lakukan yaitu pakai masker jaga jarak kemudian kalau habis aktivitas kita cuci tangan sebenarnya gampang protokol kesehatan kalau kita ikuti teman-teman jadi tidak susah hanya kesedaran kita bersama untuk melaksanakan protokol itu sehingga virus corona ini kita bisa jaga kita putus mata rantainya nah teman-teman kita juga akan melihat provinsi-provinsi yang cukup banyak terkena dampak virus corona kita lihat teman-teman ini yang pertama DKI Jakarta terkonfirmasi 9.655 meninggal 578 kemudian sembuh 4.699 jadi angka yang sembuh juga cukup besar kemudian yang kedua teman-teman di Jawa Timur Jawa Timur ini cukup besar teman-teman ada 9.057 meninggal 678 sembuh 2.562 jadi Jawa Timur ini angkanya cukup tinggi teman-teman karena perkembangan di Jawa Timur juga cukup besar orang yang terkena COVID-19 harapannya tidak seperti itu bahwa Jawa Timur ini harusnya bisa menekan laju pertambahan jumlah orang yang terkena virus corona kemudian yang nomor 3 adalah Sulawesi Selatan terkonfirmasi 3.573 kemudian meninggal 123 dan sembuh 1.169 itu teman-teman 3 provinsi terbanyak yang terkena COVID-19 pertama Jakarta kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Selatan tetapi kalau kita melihat perkembangan ini Jawa Timur ini naiknya cukup besar teman-teman dan saya pikir kalau tambahan ini tidak bisa direm maka Jawa Timur akan menjadi nomor 1 rangkingnya di bawah Jakarta padahal yang pertama kali terkena virus corona itu Jakarta tetapi Jawa Timur ini merangkak dan bahkan lari dengan cepat ini mau menyalib di Jakarta itu teman-teman secara nasional terkait perkembangan virus corona dan mudah-mudahan juga harapan kita semua rakyat Indonesia agar virus corona ini segera selesai karena kalau virus corona tidak selesai maka banyak masalah ekonomi yang terganggu karena penyebaran virus corona banyak perusahaan yang tutup banyak PHK banyak pengangguran ini karena dampak dari virus corona nah teman-teman coba kita akan lihat di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Tulungagung ini ada cukup menarik untuk kita simak teman-teman karena tambahan orang yang terkena virus corona di Tulungagung itu banyak nah setelah ditelusuri ternyata ada alat yang rusak atau rekennya yang rusak sehingga orang yang disuap ini banyak yang berstatus positif 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 ternyata setelah ditelusuri ternyata alatnya ini ada yang rusak coba kita baca teman-teman dari detiknews.com ribuan reken di Tulungagung rusak pasien covid-19 akan PCR ulang jadi ribuan rekennya rusak kemudian pasien yang sudah disuap tadi akan disuap ulang ini ada bupati Tulungagung Pak Marioto Birowo teman-teman kita baca dari berita ini rusaknya ribuan reken bantuan pemerintah pusat membuat Pemkap Tulungagung bertindak Pemkap segera melakukan pemeriksaan PCR ulang terhadap pasien covid-19 dengan reken yang baru jadi reken yang lama itu rusak ini Pemkap Tulungagung juga bergerak dengan cepat untuk mengganti dengan reken yang baru Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan pemeriksaan ulang itu diperlukan untuk memperkuat tingkat akurasi dari tes yang dilakukan sebelumnya pada pemeriksaan kedua pihaknya akan memanfaatkan 500 reken baru hasil pengadaan mandiri oleh RSUD dokter Iska RSUD dokter Iska jadi akan memanfaatkan 500 reken baru teman-teman saya kutip dari pernyataan Pak Marioto Birowo teman-teman dengan reken yang baru semoga hasilnya yang dicapai akurat pada saudara kita itu konfirmasi positif dan memang ini sudah waktunya untuk PCR yang kedua kata Marioto Birowo pada hari Kamis 18 Juni 2020 jadi hari kemarin Pak Marioto ini menyatakan bahwa reken yang baru ini akan digunakan untuk pasien yang kemarin statusnya adalah positif corona kemudian menurut Marioto Birowo teman-teman pemeriksaan ulang tersebut bukan berarti mengesampingkan atau meragukan hasil pada pengujian laboratorium pada tahap pertama namun hal itu untuk menambah tingkat akurasi sebab reken yang digunakan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda biar mencapai suatu nilai yang akurat kalau memang positif dipastikan sudah ditangani kalau memang sudah negatif bisa kembali ke rumah jadi yang positif ini dicek ulang atau dites ulang dengan metode PCR nanti kalau yang positif berarti ini penanganannya sudah benar jadi sudah ditangani dengan benar tetapi kalau nanti PCR yang kedua negatif maka pasien itu boleh pulang ini kata Bupati Tulungagung Bupati mengaku sempat kaget dengan adanya lonjakan COVID-19 di Tulungagung selama sepekan terakhir karena rata tambahan per hari mencapai puluhan kasus dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tulungagung lonjakan kasus paparan virus corona cukup signifikan 3 hari lalu meningkat 27 kasus kemudian melonjak 41 kasus dan tambahan terakhir 37 kasus sehingga total warga positif corona mencapai 212 orang itu teman-teman angka-angka yang didata berdasarkan hasil dari penelusuran ternyata setiap hari ada peningkatan yang cukup banyak di wilayah Tulungagung ini yang membuat kaget Bupati Tulungagung Pak Mario Tobi kenapa ini sampai terjadi tetapi usut punya usut ternyata alatnya atau regen-nya ini yang rusak kemudian kita baca lagi teman-teman sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Dr. Kasil Rahmat menyebut ribuan regen bantuan pemerintah pusat diduga mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dari 4000 regen hanya 700an regen yang dapat yang dalam kondisi baik awalnya kami tidak menduga kalau itu rusak begitu dicoba pertama ternyata hasilnya kok aneh kemudian pakai kontrol loh kontrolnya saja yang netral hasilnya kok positif dari situ pilah-pilah oleh tim rumah sakit yang dijulai rusak dari 4000 sampel yang baik hanya sekitar 700an kata Kasil untuk mengantisipasi kebutuhan regen COVID-19 RSUD Dr. SK Tulungagung melakukan pembelian 500 regen baru secara mandiri itu teman-teman terkait kondisi di Tulungagung ternyata alat atau regen ini banyak yang rusak sehingga orang yang di swipe ini banyak yang positif karena rusak tadi yang netral pun jadi kode netral itu menjadi positif ini yang mesti menjadi tinjuan ulang dari PMK untuk menyelesaikan itu semua jangan ada orang yang sehat kemudian di swipe kemudian jadi positif ini akan meresahkan masyarakat dan saya pikir ini harus dihentikan PM Prof Tulungagung harus bertindak profesional dan tidak coba-coba karena ini menyangkut harkat dan martabat warga Tulungagung kenapa kalau salah memberikan diagnosa salah memberikan keputusan yang seharusnya negatif menjadi positif efeknya itu cukup besar karena kalau positif tentu akan dikarantina kalau orang dikarantina itu pasti sudah mengorbankan waktu biaya tenaga yang seharusnya bisa bekerja menjadi tidak bisa bekerja yang seharusnya bisa tiap hari melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa ini menjadi tidak bisa belum lagi ini dicurigai masyarakat bahwa itu loh orang yang terkena COVID-19 hati-hati kalau mendekat padahal sebenarnya dia itu tidak terkena COVID-19 hanya karena alatnya atau rekennya yang rusak itulah yang membuat dia menjadi statusnya positif terkena COVID-19 itu teman-teman seperti contoh turung agung jangan sampai jadi jangan sampai kasus ini terjadi di daerah lain akan meresahkan masyarakat karena kalau orang sudah mendapat stempel terkena virus ini maka efeknya akan luar biasa jadi efek samping dari tuduhan-tuduhan efek samping dari kasus ini akan menjadi kemana-mana itu yang kita harapkan harus profesional karena yang dihadapi ini orang banyak dan masyarakat memang membutuhkan bantuan pemerintah agar orang yang terkena COVID-19 ini segera ditangani sehingga tidak menular tetapi juga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis atau dinas terkait ini juga harus profesional artinya benar-benar bahwa tes ini akurat hasilnya maka masyarakat tidak masalah dan masyarakat cukup terbantu kalau itu memang akurat yang dilakukan oleh dinas terkait itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax